Halo cuy, sudah pada mandi belum? Selamat datang kembali di artikel Red Rubber, ada hal menarik di pembahasan kali ini, selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Pada akhir 1950-an, ledakan ekonomi pasca perang menyebabkan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan di antara banyak anak muda. Beberapa dari para pemuda itu menghabiskan pendapatannya untuk membeli mode baru yang dipopulerkan oleh kelompok skinheads. Artikel skinheads mengambil pendekatan komparatif dan transnasional terhadap fenomena kunci di akhir abad ke-20, menyesuaikan subkultur pemuda berbasis musik dengan politik radikal. Dekade skinheads berawal, pertama kali menonjol dalam budaya tandingan, di tahun 1960-an dan 70-an, fenomena ini menjadi semakin menonjol dengan munculnya musik rock ekstrimis sayap kanan dan kekerasan rasis di Eropa sejak jatuhnya komunisme. Meneliti evolusi, skinhead dari perpaduan gaya imigran India Barat dan kaum muda kelas pekerja kulit putih pada tahun 1960-an di Inggris. Artikel ini menggabungkan sejarah dan teori dalam sebuah eksplorasi, tentang bagaimana subkultur asli Inggris diubah melalui kontaknya dengan tradisi sosial, budaya dan sejarah secara origins dan gelombang pertama di tahun 1960-an. Skinhead adalah anggota subkultur yang berasal dari kaum muda kelas pekerja di London, Inggris, pada tahun 1960-an dan segera menyebar ke bagian lain Inggris raya, dengan gerakan skinhead kelas pekerja yang kedua muncul di seluruh dunia pada akhir 1970-an. Dimotivasi oleh keterasingan sosial dan solidaritas kelas pekerja, skinhead sering disingkat menjadi kulit di Inggris, didefinisikan oleh kepala yang dipotong pendek atau dicukur dilengkapi pakaian kelas pekerja seperti Dr. Martens dan sepatu bot baja, kawat gigi, jeans lurus dengan panjang yang bervariasi, serta kemeja kerah berkancing, biasanya slim fit in check atau polos. Merujuk dari ciri fisik, keseharian, gaya hidup DSB, berasal dari anak-anak muda kelas pekerja bahwa skinhead lahir di Inggris, gerakan ini mencapai puncaknya pada akhir 60-an. Terima kasih telah menonton! Penyebutan istilah skinhead pertama kali dilakukan media Inggris saat mendapati puluhan, ratusan anak-anak muda berbuat kericuhan dalam sebuah acara musik masa 70-an. Mereka generasi yang muncul dengan menumpang popularitas punk rock, dengan ciri yang lebih khas dan tegas. popularitas skinhead muncul dalam dua gelombang, dengan gelombang pertama terjadi pada akhir 1960-an. Skinhead pertama adalah pemuda kelas pekerja yang dimotivasi oleh ekspresi nilai-nilai alternatif, dan kebanggaan kelas pekerja, menolak baik penghematan dan konservatisme. Di tahun 1950-an awal 1960-an dan kelas menengah atau gerakan hippie bourgeois dan perdamaian dan cinta etos dari pertengahan hingga akhir abad 20. Skinhead malah tertarik pada subkultur orang luar kelas pekerja, menggabungkan elemen mode mod kelas pekerja awal dan musik dan mode jamaica, terutama dari anak laki-laki kasar jamaica. Beberapa literatur dan artikel mengenai sejarah-sejarah tentang mods, kata mods itu sendiri sebenarnya berasal dari kata modernis, modern. Seiring meluasnya lifestyle ini di London sampai daerah utara Inggris, ciri khas para modernis ini semakin kelihatan. Mereka mengendarai skuter, cara berpakaian yang original dan bervariasi, dengan konsep do it yourself, karena saat itu perekonomian sangat sulit tapi keinginan untuk tetap gaya masih sangat kuat jadi mereka membuat fashion dengan berdasarkan kemampuan mereka secara ekonomi yang kemudian memunculkan ciri khas tersendiri. Dan dari sinilah muncul fenomena baru lagi, yaitu era butik. Pusat fashion mod yang paling terkenal dan masih eksis sampai sekarang yaitu Carnaby Street dan King's Road. Di mana terdapat butik-butik yang fashionnya sangat kental akan mods. Interpretasi baru dari mods fashion ini sering disebut media dengan Swinging London. Mods sendiri juga mengalami metamorfosa perubahan era, dari modernis LED 50s menjadi mods 60s menjadi mods revivalis 70s dan terakhir adalah New mods LED 80s to the 90s. Ciri khas paling menonjol dari para pengendara Vespa yang memusum mods adalah dandanan yang serba rapi, modern dan bergaya trendy bug seseorang yang ingin pergi ke acara pesta. Dari segi modifikasi Vespa mods pun memiliki tampilan yang unik yaitu banyak menambah pernak-pernik aksesoris pada Vespa tanpa merubah bentuk asli dari Vespa tersebut. Mods memiliki logo tersendiri yang menjadi identitas para mods. Logo ini sangat sederhana dan pasti sering kita lihat di jalanan atau pernak-pernik Vespa.